ada fitur terbaru dari youtube ini dan fitur ini sangat bagus sekali akan bisa mengalahkan fitur analistik lainnya yaitu dari fitur jelajah penelusuran youtube sama rekomendasi pun bisa kalah dengan fitur ini yaitu nama fiturnya itu youtube advertising nah bagaimana nih bang bagi youtuber pemula apakah bisa mendapatkan fitur youtube advertising ini nanti saya akan kasih tau triknya oke let's go halo brothers apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dan dimudahkan terus riskinya dimana pun kalian berada semoga dilancarkan semua urusannya amin nyerobal alamin dengan persaingan yang sangat ketat ini antara youtube facebook terus tiktok dan juga snack video youtube sekarang banyak sekali meluncurkan fitur-fitur terbaru salah satunya itu adalah youtube advertising nah advertising ini adalah jika teman-teman rubah ke bahasa indonesia itu adalah pengiklanan ya pengiklanan jadi si youtube itu mengiklankan sebuah channel channel-channel kita gitu disini pun saya pribadi tidak mengiklan video-video saya untuk dapat youtube advertising ini nanti ada caranya ya nih youtube advertising ini berlaku untuk semua channel dari channel kecil, channel besar, dan channel yang bagus gitu ya ini youtube pasti merekomendasikan channel-channel kalian dengan youtube advertising ini oke kita akan cek dulu dari analistiknya ya saya akan cek dari salah satu video saya yang terbaru ya tunggu dulu sampai muncul nah saya akan cek dari video ini kita akan cek ke analistiknya ini oke lihat fitur terbaru ini ya oke kita lihat ke bawah scrolling ke bawah nah ini jika teman-teman perhatikan ya ini video ini banyak dapat rekomendasi itu 59,0% ya banyak sekali ya dibanding fitur lainnya ini fitur analistik ya sumbernya gitu sumber penonton menonton video kita nah kita akan cek lebih jelas lagi lihat semuanya nah ini ada salah satu fitur terbaik di youtube ini ya oke kita scrolling ke bawah kita lihat nah seperti biasa kalau biasa itu kan ada fitur jelajah halaman channel, notifikasi ya kalau ini teman-teman udah paham lah fitur-fitur ini ya fitur-fitur ini notifikasi kayak gini ya penulisan youtube ya itu cari pencarian dari kata kunci terus rekomendasi video fitur youtube lainnya fitur youtube lainnya itu kalau ini ya teman-teman belum pada paham itu bisa jadi yang nonton video kita itu dari tv salah satunya ya dari aplikasi lain dari tv juga ya itu masuknya ke fitur youtube lainnya dan inilah fitur terbaru dari youtube ya iklan youtube nah iklan youtube ini jadi sangat membantu sekali bagi youtuber pemula ya apalagi buat yang udah kesusuhan isilannya dapet viewers ya dengan fitur terbaru ini itu view-nya bisa agak nambah lah ya dengan iklan youtube disini pun saya pribadi tidak mengiklan video-video saya kalau mengiklanin ya itu kan harus perbayar kita harus masuk dulu ke google ads baru itu kita bisa mengiklanin video-video kita dan ini saya dapet iklan youtube dari setiap video saya alhamdulillah saya dapet iklan youtube kemungkinan besar ini adalah karena channel ini udah masuk ke sistem youtube yang emang dulu pernah ada tawaran ya pihak youtube itu menyarankan saya masuk ke tim kontributor ya untuk mendapatkan fitur ini bagi youtuber pemula ya bagi youtuber pemula nah caranya itu cukup simple dan ya mudah sekali salah satunya adalah teman-teman aktif ya satu aktif di youtube nah aktif ini gimana bang yang dimaksud aktif ini nah aktif di youtube ini adalah teman-teman si akun ini akun gmail kalian ya gmail kalian gunakan untuk nonton juga ya jadi kalau kalian nonton sebuah channel lain lah gitunya channel orang lain gitu nah teman-teman gunakan akun ini akun pribadi kalian ya akun yang ada youtubenya ya yang kalian gunakan untuk bikin konten nah akun ini kalian aktifin pakai nonton boleh pakai saling komen di channel orang lain yang gede itu boleh intinya akun ini akun youtube kalian itu harus aktif kalian boleh juga menggunakan akun ini untuk main upload video ya itu bagus juga agar si akun ini benar-benar aktif dan juga jangan lupa teman-teman aktif untuk upload videonya yang konsisten ya walaupun seminggu 4 kali itu gak apa-apa tapi diatur dengan waktunya ya nah itu dimasukkan juga konsisten kalian bisa upload video juga nah nanti lama-kelamaan ini bagi pemula juga bisa ya bagi pemula sama yang udah gede udah gede mah udah banyak viewersnya mungkin ya udah banyak followersnya jadi gak terlalu mementingkan ini tapi ini sangat penting buat pemula ya youtuber pemula jadi ini sangat berguna sekali jadi teman-teman benar-benar disini kalian harus aktif aktifnya itu ya gini kalian rajin upload video juga saling komentar di video-video lain bahkan kalau kalian perhatikan ya ketika kalian itu nonton di sebuah video channel gede ya atau channel yang biasa itu suka ada iklan channel youtube ada channel ini nih ngebahas tentang youtube terus ada iklannya itu muncul ya si youtuber itu suka diiklanin di youtube-nya itu sendiri nah itu mereka udah masuk ke sistem youtube karena mereka itu aktif ya karena mereka itu aktif di youtube ini kalau buat sekarang ini banyak sekali persaingan ya antara youtube, facebook, terus tiktok sama snack video dan yang lainnya entah apa lagi gitu ya nah disini youtube itu membuka fitur baru yaitu iklan youtube ya jadi jangan heran jika teman-teman banyak sekali youtuber-youtuber itu diiklanin oleh pihak youtube oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh